Assalamualaikum, halo kawan memasak, ketemu lagi di channel saya. Semoga penonton dan subscriber Maya Rosita Channel selalu diberikan nikmat sehat, kebahagiaan dan rezeki yang berkah, amin. Hari ini memasak Maya Ros mau bikin auk-auk tepung ketan yang rasanya enak, empuk dan manis gurih. Cara buatnya juga mudah, cuma diaduk dan dikukus. Langsung aja yuk kita simak videonya, dan jangan lupa di like subscribe bagi kalian yang belum subscribe dan share ya. Di sini saya pakai 300 gram tepung ketan, 250 gram kelapa parut yang sedang jalan yang tua dan kulitnya sudah dikupas, 200 gram gula merah yang sudah saya sisir halus, pasta pandan secukupnya dan 1 sendok teh garam. Sekarang kita buat adonannya, kita campurkan semua bahan-bahan kecuali gula. Setelah itu kita aduk sampai rata dan sampai adonannya berbulir dan tidak saling menempel. Sampai seperti ini ya bun adonannya, berbulir dan tidak saling menempel. Kemudian kita siapkan gula merah dan tusuk gigi atau lidi juga boleh ya bun. Setelah itu kita bumpus adonannya. Di sini saya sudah siapkan daun pisang yang sudah saya panggang di atas kompor supaya daun pisangnya lemes dan tidak kaku. Kemudian kita bentuk jarang daun pisangnya. Kita lakukan seperti ini ya bun. Oke, selanjutnya kita tuangkan adonannya sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu kita beri irisan gula merah secukupnya dan sesuai selera. Kita beri lagi ya bun irisan gula merahnya. Kemudian kita tuangkan lagi 1 sendok makan adonan. Selanjutnya ini kita bungkus. Kita lakukan seperti di video ya bun. Bagian tengahnya kita tekuk ke dalam. Selanjutnya bagian kiri dan kanannya kita tekuk juga ke dalam. Oke, ini kita rapikan dulu. Kemudian kita sematkan tusuk gigi. Selanjutnya kita potong ya bun sisa daunnya supaya rapi. Oke, seperti ini ya bun. Bungkusannya cantik dan rapi. Saya contohkan lagi cara membungkusnya. Kita bentuk corang daun pisangnya. Kemudian kita tuangkan adonannya sebanyak 1 sendok makan. Selanjutnya kita beri irisan gula merah. Kemudian kita tuangkan 1 sendok makan adonan. Kemudian kita beri irisan gula merah lagi secukupnya. Selanjutnya kita tutup lagi dengan 1 sendok makan adonan. Kemudian kita bungkus. Ini cara membungkusnya mudah dan simple. Atau bunda kalau mau bungkus dengan cara yang lain boleh-boleh aja ya bun. Oke, selanjutnya kita sematkan tusuk gigi. Kemudian kita gunting sisa daun. Setelah ini kita bungkus semua adonannya sampai habis. Oke, seperti ini ya bun. Jadinya cantik banget. Ini sudah selesai semua. Adonannya kita bungkus. Sekarang kita kukus. Di sini saya sudah panaskan air kukusan. Sekarang kita kukus adonannya selama 40 menit dengan api sedang. Dan ini tutup pancinya saya buka sedikit seperti ini ya bun. Supaya nanti bungkusan daun pisangnya tetap rapi. Setelah 40 menit kita buka tutup pancinya. Nah, ini awk-awk tepung ketannya sudah matang. Dan bungkusannya masih bagus dan rapi. Tidak ada yang rusak. Sekarang kita angkat. Kemudian kita tunggu hangat. Baru setelah itu bisa kita sajikan. Resep ini bisa digunakan untuk ide jualan atau cemilan di rumah. Bahan yang digunakan juga sangat simple dan ekonomis. Dengan bahan yang simple dan ekonomis bisa menghasilkan kue jajanan pasar seenak ini. Oke kawan mau masak? Ini dia awk-awk tepung ketannya sudah jadi. Cara buatnya mudah dan simple banget kan? Bungkusannya juga cantik banget. Sekarang kita coba. Oh iya untuk bunda nih yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan di like kalau bunda suka dengan video ini. Dan jangan lupa ya bun untuk di share juga supaya channel saya bisa lebih berkembang. Dan tekan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Ini tampilan kuenya cantik banget. Aroma kelapa dan daun pisangnya harum. Kuenya rasanya enak, empuk, manis, dan gurih. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menonton video saya dan Assalamualaikum.